hmm oke jadi kita bahas take of destiny lagi kali ini dan kali ini tuh kita bukan kita sih aku cuman mau ngebahas mengenai gamenya dari take of destiny yang bakalan rilis itu pada tahun 2022 mendatang dan ya di sini aku sudah buka yang namanya itu situsnya dari coops atau keops gitu kan dan ini adalah salah satu apa ya bisa dibilang itu playstore nya untuk server di luar Indonesia ya bukan di luar Indonesia aja sih QApps ini tuh adalah playstore nya untuk game-game Jepang untuk game-game Cina juga bisa juga ada di sini dan ini adalah game-game yang banyak banget game-game anime di sini dan yang tidak rilis global biasanya itu di sini ada di coops ini dan ya kali ini kita bahas mengenai take of destiny the city of crimson Melody ini adalah game yang bakalan rilis untuk tahun 2022 dan ini melanjutkan kisah dari cerita take of destiny yang ada di anime nya kemarin yang baru baru saja itu selesai untuk musim fall kali ini dan ya kali ini tuh aku cuman mau ngebahas mengenai pengenalan atau deskripsi mengenai gamenya tersebut dan gamenya dari take of destiny kali ini itu bakalan mengambil latar waktu atau timnel timeline nya itu itu berada di tahun 2050 jadi kemarin ada yang bilang kalau timnel lagi timeline nya itu kan atau latar waktunya itu berada di 20 tahun setelah kejadian di anime nya dan itu ternyata tidak benar karena setelah aku cek di sini di deskripsi gamenya itu sendiri ini latar waktunya itu berada di tahun 2050 sedangkan untuk adaptasi anime nya itu sendiri itu memiliki latar waktu itu di tahun 2047 jadi eh ada kisaran tiga tahunan atau lebih tepatnya tuh dua tahunan karena akhirnya akhir dari episode ke-12 kemarin yang si Ana Oneichen itu jadi musik kart jadi udme atau jadi fat gitu kan musik kart fat itu berlatar waktu itu pada bulan Desember itu Christmas terus eh pada tahun 2047 dan ini gamenya bakalan eh berlatar waktu di tahun 2050 jadi ada kisaran dua tahunan dari kejadian yang ada di animenya dan nantinya juga di game ini kita bakalan dikasih eh setidaknya itu lima musik kart untuk menjadi eh apa ya alat tempur untuk eh kita mengalahkan para di itu dan disini kita bisa lihat ini adalah teg Asahina setelah berhasil eh bangun dari proses hibernasi nya jadi tiga tahun si teg ini itu mengalami proses eh pemulihan dengan si Charlotte sebagai eh peneliti atau sebagai eh tim yang mengurusin masalah tubuhnya dari si teg ini atau penyakitnya yang dia terima dari infeksi penggunaan energi yang berlebihan oleh si Unmi yang sudah menghilang dan ya jadi teg ini disini bangkit lagi setelah eh meteor kedua atau Iron Black meteor itu datang lagi ke Berlin jadi tempat dari game ini tuh nanti bakalan berlatar tempat itu di Berlin dan itu pada tahun 2050 dan ada meteor lagi yang datang ke bumi dan itu adalah meteor kedua kalau berdasarkan cerita yang di animenya dimasukkan juga disini dan nantinya eh si Anah atau Unmi atau vet musikat itu bakalan ngecoba untuk eh membangkitkan atau membangunkan si teg ini itu untuk membantunya dalam proses mengalahkan para di itu yang semakin ganas Kenapa aku bisa bilang begitu karena ini eh Iron Black yang kedua ini itu membuat para di itu ini tuh lebih kuat lagi dan bisa juga berubah bentuk menjadi beberapa monster yang cukup ikonik disini ada monster yang seperti animal terus ada juga monster yang cukup aneh disini kan ini ada kayak kereta terus ada kesatria bakuda terus ada kayak monster berkaki empat atau animal berkaki empat bisa dibilang ini kelasnya Tiger atau mungkin serigala serigala gitu lah jadi bisa juga sih ini karena seperti animal berkaki empat dan ini adalah musikat yang bisa digunakan oleh tech atau kita sebagai player nya nanti dan ini ada si sermen terus ada twinkle twinkle little star terus ada fat disini terus ada Jupiter dan Valkyrie dan masih belum ada tanda-tanda mengenai si Titan Apakah Titan bakal hadir juga disini atau tidak mungkin bakalan masuk ke juga metode gacha nya dan bisa saja sih seperti itu atau bisa juga si Titan itu sudah mati di proses tiga tahun time skip waktunya dan disini juga kita nggak lihat eh Charlotte juga nggak kelihatan terus disini kita juga bakalan dapat karakter baru yaitu ini enggak tahu siapa namanya enggak tahu siapa namanya sebenarnya ini namanya sih tapi aku nggak bisa bahasa Jepang dan kita bakalan punya dua Junior konduktor dan ini adalah sepertinya sih menurutku ini adalah muridnya dari teks Asahina yang sini sudah jadi Grand Grand Maestro lah jadi dia ini tuh tag ini tuh sudah bisa menggunakan lebih dari satu musikart dan aku masih belum tahu juga sih Apakah eh penggunaan musikat sebanyak ini itu atau setidaknya itu di lima musikat awal itu bakalan ngebebanin dirinya teks atau tidak ya masih belum tahu sih Apakah musikat bakalan ada metode baru dimana kan di animenya juga dijelasin kalau sifat ini tuh bisa berubah jadi eh seorang manusia juga bisa berubah menjadi seorang musikat dan apakah musikat yang belum ditampilin di animenya itu juga sama seperti si Vat ini atau Destiny versi gamenya itu apakah jenis musikanya juga sama juga masih belum diketahui sih karena kalau musikat yang ada di animenya itu kan udah pastilah itu musikat yang dibuat di simponika tapi musikat yang nimbul nanti setelah Vat ini seperti yang belum ada di animenya itu kayak eh apa ya sih eh day frame day apa sih bener-bener ada tadi namanya ini deflamirus aku lupa sih baliro juga baliro bisa saja sih sama seperti Vat terus ini di Vledenmus juga bisa terjadi seperti Vat jenis musikatnya dan di sini nantinya juga bakalan latar tempatnya di Berlin dan itu terjadi di tahun 2050 dan ya untuk pra-register untuk game nya sendiri itu sudah dibuka kemarin kan kalian bisa ke Twitternya dari take of destiny untuk versi game mobilnya terus untuk tanggal rilisnya juga masih belum tahu yang pastinya tahun 2022 rilis gamenya dan jenis gamenya nanti adalah RPG datu voice dialog terus adaptasi dari anime dan manga nah jadi RPG ini tuh kayak cibi-cibi gitu lah jadi ada sebuah map kalian bakalan jalan-jalan ke situ dan mencari petunjuk dan misteri-misteri yang yang ada di gamenya nanti terus bakalan lebih ajak ke ke voice dialog dan itu ala-ala visual novel dan itu kalian bakalan bisa dengerin suara-suara dari sayu sayunya dari para musikart ini dan bakalan ada story-story yang mungkin bakalan menyinggung di versi animenya terus Hai apa ya kayaknya itu sajalah dulu untuk perkenalan dari gamenya take of destiny dan ya sampai jumpa di video yang selanjutnya jani